Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya belajar berbagi sahabat pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat buku catatan di mikrosupport kepada semua sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya terima kasih oke sahabat-sahabatku langsung saja kita masuk ke tutorialnya yang pertama kita arahkan mouse nya ke bagian ruler disini kemudian kita klik dua kali tombol mouse di sebelah kanan seperti ini lalu kemudian langkah selanjutnya kita atur margin nya disini kita kasih empat untuk bagian top nya left nya 0 kemudian button nya juga 0 right nya juga 0 kemudian kita pilih ok lalu kita pilih ignore seperti ini jadi langkah selanjutnya adalah kita masuk di insert kita pilih tabel lalu kita pilih ini oke setelah itu kita ctrl A kita masuk di home kita pilih ini di bagian paragraf lalu kita pilih 1,5 seperti ini ya jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita tekan tab pada bagian keyboard seperti ini kita tambahin baris nya atau sesuai dengan keinginan kita nah langkah selanjutnya adalah kita buat garis lurus caranya kita masuk di insert kemudian kita pilih set lalu kita ambil garis lurus ini setelah itu kita arahkan kursor jadi disini seperti ini lalu kita garis seperti ini kemudian kita copy paste lalu kita geser ke atas kita arahkan saja seperti ini ya nah kemudian kita ambil lagi garis lurus masuk di insert kemudian kita pilih save lalu ini garis lurus lalu kita garis ke bawah kita arahkan dulu kursor nya disini lalu kita garis ke bawah ya nah anggap saja seperti ini nah kemudian langkah selanjutnya untuk membuat kotak-kotak disini adalah caranya kita masuk di insert lagi lalu kemudian kita pilih save lalu kita pilih kotak-kotak ini ya kita buat di dalam kita sesuaikan seperti ini setelah itu kita hilangkan warnanya seperti ini untuk mempermudah kita bawa keluar dulu ya kita ganti warnanya kita pilih save outline lalu kemudian kita pilih warna ini ya kita sesuaikan warnanya nah setelah itu kita copy paste kita perbanyak seperti angkap saja seperti ini ya kita sesuaikan saja ya seperti ini nah seperti ini dan seterusnya ya seperti itu nah kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita masuk di insert kemudian kita pilih save lalu kemudian kita pilih ini lalu kita buat gas disini seperti ini yang anggap saja seperti ini ya kemudian kita kita ketik nomor setelah itu kita masuk di home lalu kita pilih underline lalu kita tap 1 2 3 4 seperti itu ya kemudian kita tinggal block saja kita block kita copy ya kita enter kemudian kita paste seperti itu lalu disini kita ganti nah seperti ini ya untuk menghilangkan garisnya ini ya dari segi 4 nya caranya lah kita klik 2 kali seperti ini lalu kemudian masuk di save outline kemudian kita pilih no outline nah seperti ini oke sahabat-sahabatku demikian tutorial kali ini selamat mencoba dan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini saya alihiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh